Ini yang kita panggilkan, ini dia, Nikta Gina! Gina! Halo! Gimana ini? Oh, duduk sini. Ya, duduk sini. Ya, duduk sini. Oh, ditanda ini ya. Gimana sih? Ya ampun. Nikta Gina! Apa sih? Apa sih dokter? Dokternya dirinya dokter. Iya, dokter. Lu tuh nggak praktik tapi dokternya? Iya, nanti praktik lagi insya Allah. Boleh duduk? Boleh duduk. Kok nggak praktik lagi sih jadi dokter, kenapa sih? Ya, kenapa sih? Suka-suka aku lah. Ya, aku kan nanya. Kasian dong pasien-pasien kamu pengen disuntik lah, pengen apa. Iya. Ya kan ada dokter lain. Oke, tapi dokternya lulus kan ke dokterannya? Alhamdulillah. Sudah dapet izin praktik juga kan? Sudah ini masih berlaku juga kok. Pernah praktik ke dokter? Pernah dong, sampe sebelum pandemi masih praktik. Ada pasiennya? Nggak ada! Ada, ada. Ini kita lihat. Ada, ada. Ini kita lihat dulu nih waktu praktik. Eh bukan, ini ada. Kita lihat dulu. Apa sih? Ada ini nih. Poligami! Aduh. Eksklusif di FYP hari ini! Ya Allah aku udah dateng. Jadi gara-gara si YouTube yang aku bikin ini di YouTube Kino segini, itu banyak banget yang hubungin. Cuman aku mikir kayak, aduh ngapain sih dibahas-bahas gitu. Ini baru ke FYP doang loh aku. Beneran! Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih loh Gina. Kenapa lagi salah ma, salah ma lagi. Enggak, enggak sebegitu penting kok. Enggak, tapi penting. Kenapa sih? Gina apa kamu gara-gara kemarin nonton film ayat-ayat cinta surga yang tak dirindukan atau gimana sih? Tama banget. Ya kan bisa aja. Enggak ada. Maksudnya kan aku tuh emang udah sesantai itu loh sama Kinos. Maksudnya gue sayang sama Kinos. Cuman gue tuh gak yang posesif banget gimana gitu. Jadi gue tuh selalu berpikir bahwa setiap hari gue mendoakan Kinos dan keluarga gue. Itu yang cuman bisa gue lakukan gitu. Gue gak bisa yang kayak ngekang Kinos, ngerantein Kinos di rumah untuk gak ngapa-ngapain segala macem gitu kan. Jadi ya udah aku pikir kayak udah gue udah doa, gue udah segala macem. Gue udah berserah diri aja sama Allah. Jadi kalo misalnya ternyata akhirnya kayak di luar sana kan banyak kasus-kasus begitu ya. Jadi kalo ibaratnya kayak Kinos ya itu cuman ngobrolan selentingan sama Kinos doang. Kalo emang lo mau ngelakuin itu ya monggo tapi gue punya syarat udah gitu. Syaratnya apa? Syaratnya apa nih? Syaratnya apa nih? Syaratnya sesimpel kayak ya pokoknya lo harus bisa adil sama lo tidak menyakiti keduanya. Bahkan kalo bisa kehidupan gue misalnya sebagai istri pertama nanti misalnya lo punya istri kedua. Jauh lebih baik dan jauh lebih bahagia ketimbang waktu kita belum dipoligami. Mungkin ga kira-kira bisa di luar sana. Bisa, bisa, bisa. Kalo Bapak Rafi. Bisa, bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa. Mungkin atau engga ya bisa aja. Karena kan niat orang kalo misalnya kayak udah liatnya gini loh kalo kita meniatnya menjalankan sesuatunya itu karena Allah Ta'ala, kadar Allah semuanya ya udah semuanya tuh pasti dikasih jalan yang terbaiknya sama Allah bener. Iya tapi seikhlas itu lu tuh. Bukan ikhlas sih lebih kayak. Bukan maksudnya gimana sih kalo dibilang ikhlas kalo misalnya emang itu kayak udah takdir gue terjadi sama gue ya udah gitu. Kalo misalnya terjadi udah siap. Iya. Jika bener-bener terjadi lu beneran. Ya insya Allah tinggal doa lagi. Kan pokoknya intinya selama ini gue selalu doa. Doa gue adalah kayak jaga suami gue dimanapun. Semoga kita kayak sehidup semati. Sakinah mawada warohma antil janah gitu ya. Tapi kalo misalnya ternyata kodarulonya kayak lu harus begini apa segala macem. Aku tuh udah berpikir kayak udah Kinos kan bukan punya gue ya ada penciptanya gitu. Jadi ya kalo emang ditakdirin harus begitu ya kenapa. Triggernya apa sih? Ada momen ga momen tertentu apa gitu ya? Engga sih. Aku tuh mungkin terlalu apa ya. One step ahead aja kali ya. Jadi pemikirannya tuh banyak gitu loh kayak. Apa yang terjadi kalo begini? Apa yang terjadi kalo begini? Gue harus kayak lebih banyak kelas atau apapun gitu loh. Tapi yang aku hargain dari gini tuh gini. Ya bener ini kan ya maksudnya ada yang terjadi dan memang ya ada juga kejadian poligami itu. Ya iyalah. Yang aku hargain dari gini tuh ya kan ada juga beberapa perempuan yang selalu ya dia ga ngomong ya diem aja gitu maksudnya. Kalo gini tuh. Frontal. Berani. Gatakut. Gatakut. Kinosnya. Oke boleh gitu. Reaksinya gimana saat itu? Kayaknya Kinos biasa aja sih. Pokoknya buat aku tuh kalo jadi cowok harta, tahta, wanita itu bisa menghancurkan kalian. Jadi silahkan pilih mau yang mana gitu. Harta, tahta, wanita. Tapi itu juga bisa membuat kita bahagia. Nah itu juga. Jadi yang bisa bikin bahagia bisa menghancurkan. Jadi bagaimana kalian memanfaatkannya dengan baik. Tanya dijaga semuanya. Ya yang penting poligami itu sebetulnya bukan sesuatu yang. Engga pengen. Bener-bener. Tapi bukan memalukan juga dan itu juga tidak dilarang. Iya. Dibolehkan tapi tidak diwajibkan istilahnya gitu kan. Iya bener gitu. Itu kan jalan hidup. Sebenernya kayak kayak contoh orang menikah. Ada yang bercerai misalnya. Terus juga misalnya ada yang takdirnya poligami. Ya itu kan sebenernya takdir dari Allah. Iya, iya, iya. Kita sebagai manusia kan menjalankan yang terbaik. Itu adalah salah satu bukti cinta lu sama Kinos? Iya, iya mungkin kali ya. Iya maksudnya kayak kalo ditanya. Orang-orang tuh jadi mikirnya kayak lu gak sayang sama Kinos atau gimana. Engga justru gue kayak sayang banget gitu loh. Jadi maksudnya kayak gue kayak gue gak mau yang ngekang kayak gimana gitu. Tapi cinta paling tertinggi di level manusia tuh cinta yang paling tertinggi di level manusia adalah itu. Ikhlas itu. Nah itu. Eh saat kita bisa mengikhlaskan apapun itu, itu berarti kita sudah level yang paling tertinggi. Gigi udah sampe level itu belum? Nanti kita tanyalah kalo gitu loh. Gue juga jadi mau nanya nih. Hah? Kalo bapak kayaknya jadi pengen justru ya? Bukan jadi pengen. Iya gimana sih? Bukan jadi pengen. Bukan jadi pengen. Bukan jadi pengen. Siapa tau jadi konten. Gigi kan bisa jadi. Oh gitu. Tapi kalo misalnya. Misalnya tiba-tiba Kinos bilang, Ya udah sayang saya berpoligami. Kalo gak boleh istrinya kamu aja yang pilihin lah. Gimana? Jadi istri. Ada omongan itu gak? Gini kayak sinetron dulu. Istri untuk suamiku. Woi. Ada omongan itu gak? Ya gak ada lah. Itu cuman kayak selentingan doang. Belum kali ya. Belum kali belum ngomong. Apa perlu diomongin sekarang? Hahaha. Kalo misalnya, kalo misalnya iya. Kalo misalnya iya ya. Lu membebaskan Kinos untuk mencari sendiri atau lu yang mencarikan untuk Kinos? Gatau. Aku gak kepikiran sampe kesana. Belum. Cuman pokoknya intinya di otak aku adalah kayak izin itu insya Allah kalo memang kayaknya akan terjadi. Dengan syarat yang gue minta. Ya gue kasih. Tapi kalo misalnya nanti perkaranya. Kayak orang yang kayak apa segala makin nih kalo bisa gak ada dong ya gitu. Tapi menurut gue mungkin aja si Gina ngomongin di depan jadi bikin haknya si Kinos gak enak. Ah udah gak enak kan bini gue udah baik banget. Ya udah gue jadi gak. Itu bisa juga tau. Nah bisa kan jadi trik ya. Badi gak diomongin ya Vy. Jadi lu trik-in ya? Jadi lu trik-in. Enggak. Tapi bisa juga tau. Tapi emang sosok Kinos itu seperti apa sih sampe lu tuh kayaknya hmm banget gitu. Kinos tuh apa ya. Kinos sosok yang bertanggung jawab. Family man banget. Oh gue banget berarti ya. Masa sih? Iya banget. Serius. Family man banget. Family man banget. Ya pokoknya dia selalu memikirkan kayak apa nih yang bisa bikin kayak istri gue happy, anak-anak gue happy gitu. Walaupun kayak sibuk tapi dia selalu kayak nyempetin misalnya kayak ketemu nih ada tempat baru nih bagus buat anak-anak main. Atau nih ada kita kesini yuk kayaknya anak-anak bakal seneng deh gitu. Jadi kayak dia tuh mikirin banget hal-hal yang gue aja kadang-kadang gak kepikiran gitu. Jadi pikiran dia tuh gimana caranya istri gue anak-anak gue bahagia gitu. Iya. Tapi bener sih. Iya bener. Kinos tuh baik banget. Ini kalo yang ini nanyanya biat bijaksana bapak kayak kobor terus dari tadi ya. Lebih ke apa ya? Lebih ke apa? Lebih takjub aja gitu dengan berita yang ada. Lebih kepengen. Bukan bukan masalah kepengen lah. Bukan masalah kepengen lah. Bukan masalah kepengen. Apa udah? Eh apa udah? Bukan masalah itu. Bukan masalah itu. Jadi saya pengen ketemu sama Kinos itu pengen ngobrol. Langsung aja panggil Kinosnya. Ada Kinosnya. Lagi di parkiran. Kenapa sih? Kinos yuk kita panggil Kinosnya. Ayo. Kinos. Hei. Istri saya di mana? Ada di sini ya? Ada istrinya. Katanya istrinya udah bolehin bapak nikah lagi pak. Eh pak selamat. Selamat ya. Selamat. Selamat ya. Barusan Gigi nelpon. Apa? Gigi mau nelpon. Apa kata Gigi? Nos boleh gak gue ketemu sama Gina? Harus. Kenapa? Mau belajar supaya ikhlas gimana? Wah itu bagus lah. Iya. Sering-sering lah berteman sama gue kalo gitu. Boleh. Istri gue suruh ikutan juga dong. Boleh 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 boleh. Eh jangan deng. Lima aja repot gimana tambah lagi ntar. Hei. 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 Ini aku disudutkan diantara tiga laki lagi ya? Tidak. 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 Kamu ada temannya aku. Kita bakalan ngobrol nanti gimana perasaannya seorang Kinos. Gue tau nama panjangnya. Rizky Triantono. Ini mas lalu dibahas Rizky Triantono. Nama aslinya. Jadi kita akan tanya bagaimana perasaannya dia saat Niktagina sudah bilang. Yah kamu boleh menikah lagi. Jangan lupa nonton di MBM for your bagi. Hei. Hei. Sampai jumpa. M ya! Terima kasih telah menonton